Momentum tahun ajaran baru, stand penjual seragam sekolah di Komplek Pasar Tanjung Jember mulai ramai didatangi pembeli. Permintaan seragam sekolah SD hingga SMA yang meningkat 3 kali lipan dari hari biasa tentu saja membawa berkah tersendiri bagi para pedagang. Selain dari dalam kota Jember, permintaan juga datang dari luar kota Jember. Meningkatnya permintaan seragam sekolah memasuki tahun ajaran baru membawa berkah bagi pedagang di stand penyedia seragam sekolah di Komplek Pasar Tanjung Jember. Setiap harinya stand penjualan seragam sekolah ini ramai dikunjungi warga yang hendak membeli seragam sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA. Harga seragam yang cukup terjangkau dibandingkan membeli di tukus walayan menjadi pilihan masyarakat untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah lainnya di Komplek Pasar Tanjung ini. Selain itu membeli seragam jadi juga dianggap lebih efisien dibandingkan harus membeli kain seragam kemudian dijahitkan ke penjahit. Cepat ini anak-anak itu kan langsung pakai seragam pada saat pembelajaran itu. Kalau yang masih jahit masih pakai seragam SD kalau tidak cepat ini di tangan. Kalau harganya gimana? Harganya lebih murah. Biasanya kalau menjahit membutuhkan berapa waktu? Ramainya pembeli tentu saja membawa berkah tersendiri bagi pemilik stand penjualan seragam. Selain dari dalam kota Jember, permintaan juga datang dari luar kota Jember dengan offset penjual hingga 15 juta rupiah per hari. Kalau SD pendek-pendek itu 75 juta rupiah, kalau SMP-nya itu sekitar 100 juta rupiah per hari sampai berapa? Kalau itu tergantung mas, kadang via transfer juga bisa. Jadi kalau seragam, kalau 15 juta rupiah dalam satu harinya. 15 juta rupiah per hari sampai berapa? Potongan atau untuk jumlah seragam? Kalau jumlah seragam tidak terhitung mas. Soalnya kalau sekolah kadang kan ambil 50 setel, kadang ambilnya lebih dari itu. Lain lagi kalau langganan yang punya tuku beda. Selain melayani transaksi langsung, stand penjual seragam sekolah di Pasar Tanjung juga melayani pembelian melalui online. Dari Jember, Nunung Wayudianto mengabarkan untuk KJTV.